Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan tanggapan terkait perubahan dan dinamika yang timbul setelah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Pilkada. Dalam pernyataannya yang disampaikan, Puan menyampaikan apresiasi kepada berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, yang aktif menggelar aksi sebagai bentuk pengawasan terhadap putusan MK. Puan menegaskan DPR RI sebagai lembaga negara dan politik berkomitmen untuk mendudukan kepentingan negara yang lebih besar sesuai dengan konstitusi. Puan mengingatkan bahwa sejumlah elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan aktivis, melakukan demonstrasi di gedung DPR karena badan legislasi DPR telah menyetujui revisi Undang-Undang Pilkada yang dinilai tidak sepenuhnya mengikuti putusan MK. Ia menekankan pentingnya DPR untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan konstitusi. Puan juga memastikan bahwa DPR akan terus memperhatikan berbagai pandangan terkait putusan MK mengenai Undang-Undang Pilkada dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah menyuarakan aspirasi mereka. Terlebih lanjut, Puan mengajak seluruh pihak untuk bekerja bersama demi memajukan, menjejah terahkan, dan meningkatkan ahlak bangsa. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan DPR merupakan mandat dari rakyat, dan oleh karena itu, DPR berkomitmen untuk menjaga amanat tersebut dalam melaksanakan tugas dan mewenangnya. Mencermati pasca putusan MK terkait pilkada dan situasi kondisi di tanah air, izinkan saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. DPR RI adalah lembaga negara yang juga merupakan lembaga politik. Sebagai lembaga negara, fungsi dan kewenangan DPR RI diatur oleh Undang-Undang agar dapat menjalankan kedaulatan rakyat secara demokratis. DPR RI juga merupakan lembaga politik yang juga sangat dipengaruhi oleh berbagai perkembangan dinamika politik. DPR RI sebagai lembaga negara yang juga lembaga politik akan tetap mendudukan kepentingan negara yang lebih besar selaras dengan konstitusi, menghormati kewenangan lembaga-lembaga negara, dan tetap memperhatikan seluruh dinamika yang berkembang serta aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia. DPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai Undang-Undang Bilkada dan mengucapkan terima kasih atas aspirasi seluruh elemen masyarakat, para mahasiswa, guru besar, para aktivis, sivitas akademika, serta para selebritas negara yang demokratis akan selalu membuka ruang bagi partisipasi setiap elemen masyarakat untuk ikut menyampaikan aspirasinya dan bahkan melakukan fungsi kontrol sosial. Kekuasaan DPR RI bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, DPR RI akan selalu menjaga amanat rakyat dalam menjalankan fungsi dan keunangannya. Marilah kita terus bekerja untuk Indonesia, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang berkeadaban, dan Indonesia yang luar biasa. Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengabulkan sebagian gugatan terhadap Undang-Undang Bilkada melalui putusan nomor 60 tahun 2024. MK menyatakan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah yang diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Bilkada inkonstitusional. Dengan putusan tersebut, ambang batas untuk pengajuan pasangan calon kepala daerah diubah dari 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pemilu legislatif menjadi antara 6,5% hingga 10%, tergantung pada jumlah daftar pemilih tetap di setiap provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Selain itu, MK juga memutuskan mengenai syarat usia calon kepala daerah. MK menolak gugatan yang menguji ketentuan batas usia minimal calon kepala daerah. Menegaskan bahwa batas usia paling rendah adalah 30 untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati, calon wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Batas usia ini dihitung sejak penetapan sebagai calon kepala daerah oleh KPU, bukan dari sahab pelantikan calon terpilih. Dengan demikian, DPR RI dan semua pihak terkait diharapkan dapat beradaptasi dengan putusan MK dan terus menjaga kepentingan rakyat serta kedaulatan konstitusi. Tim Eljian Media melaporkan. Tim Eljian Media melaporkan.